Intro Sahabat Rema yang terkasih Hari ini hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 Kita diajak merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Markus 3 ayat 20 sampai dengan 35 Saya mengambil tema permenungan kita pada hari ini Mujijat itu dekat dan tidak harus hebat Sahabat Rema suatu ketika ada seorang anak yang baru pulang dari gereja Dari sekolah Minggu masuk ke rumah sambil berteriak Haleluya puji Tuhan Sehingga bapaknya yang saat itu di dalam rumah kaget Apa sih kamu ini teriak-teriak Bikin kaget aja Kayak orang gila aja Teriak-teriak gak jelas Pak tadi di sekolah Minggu aku mendengar kisah tentang Mujijat Musa yang menyeberangi laut merah Wah itu biasa itu bisa dijelaskan Waktu Musa lewat itu pas airnya surut Ya namanya air surut panik-panik cuma 20 cm Ya bisa lah lewat Anak itu menjawab Hah ini lebih hebat lagi ternyata pak Kalau memang air surut itu cuma 20 cm Karena viral dan prajurit-prajuritnya tenggelam dalam air yang cuma 20 cm Lalu bapak itu mungkin bingung mau ngomong apa lagi Tapi yang jelas disini ada dua gambaran Yang pertama adalah Si anak yang bisa melihat karya Tuhan Dan bapaknya yang tidak bisa melihat karya Tuhan Injil hari ini juga Menunjukkan hal yang sama Yesus melakukan karya-karya besar Penyembuhan, pengusiran setan Dan rupanya ada ahli-ahli taurat dari Yerusalem yang datang dan menyaksikan Tetapi mereka tidak mengapresiasi Mereka bahkan mengatakan dia sudah hilang Bisa juga gila itu gila kekaguman Tetapi bisa juga gila itu Menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu Seperti orang gila yang kurang waras Tetapi selanjutnya Yesus dituduh Melakukan karya-karya itu dalam kerjasama Dengan BL sebut Panglima setan Kenapa mereka bisa berpikiran seperti itu Karena mereka tidak bisa melihat kehadiran Allah Karya-karya Allah dalam diri Yesus Bisa dipahami Mungkin Orang-orang pada saat itu Beranggapan Untuk mengalahkan anak gua Kalahkan juga Atau kerjasama dengan bosnya Pasti akan menurut komandannya Tetapi Lain cerita Hari ini Yesus sungguh menampakkan Kuasanya Dan kehadiran Allah Lewat karya-karyanya Dan mereka Tidak menangkap itu Menganggap dia gila Menganggap dia Kerasukan BL sebul Dan inilah yang menjadi Titik permenungan kita Seringkali Kita juga tidak melihat Kehadiran Allah Dalam hidup kita sehari-hari Walaupun kita sering berdoa Terutama dalam kesulitan Tuhan berikanlah mujijat Tunjukkanlah kuasamu Tunjukkanlah mujijatmu Kita lupa Bahwa setiap hari Kita mengalami mujijat Mujijat Itu dekat Tidak harus selalu Peristiwa-peristiwa hebat Kita bangun dari tidur Itu sudah mujijat Kita sembuh dari sakit Itu sudah mujijat Saat kita kesulitan Dan ada orang yang menolong Itu sudah mujijat Sebagai manusia Banyak mujijat Yang sudah kita temukan Dan sebagai orang katolik Kita berdosa Dan mendapatkan sakramen Pengampunan Itu juga sudah mujijat Kita berjumpa Dengan Kristus Dalam ekaristi Roti dan anggur Menjadi tubuh dan darah Dan menjadi energi Bagi kita Itu juga sudah mujijat Pertanyaannya adalah Apakah kita bisa melihat Karya Tuhan Dalam hidup kita Sehari-hari Apakah kita Bisa melihat Kehadiran Tuhan Dalam hidup kita Semoga lewat Sabda Tuhan hari ini Kita sungguh Mengalami kehadiran Tuhan Kita sungguh bersyukur Atas karya Tuhan Yang besar Dalam peristiwa-peristiwa Sebenarnya Karena mujijat Itu sangat dekat Dan tidak harus Selalu hebat Semoga Allah Bapak Yang Maha Kuasa Memberkati kita semua Dalam dalam Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Amin Yesus Maria Yusuf Terangilah kami Lindungilah kami Selamatkanlah kami Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton